Intro Oke Kita sekarang dudukan mereka bertiga di kursi ini Untuk menjawab dengan jujur ya Jujur Kalau ditanya jawab Gak ditanya Juga jawab aja Apakah pertanyaan saya yang jawabannya Fitnah atau fakta Cita Cita atau fitah atau fakta Bahwa sebenernya rencananya sesungguh-sungguhnya ya Kamu itu dan Rue memang sudah berencana menikah tahun ini Rencananya bulan Juni Tapi karena ada Yah jadi gak jelas deh akhirnya kapan Fitnah atau fakta Kalau tahun ininya Fakta Tapi kalau bulannya Fitnah Kenapa? Bulannya udah tau belum sih sebenernya? Udah ada Oh ada Bukan Juni Bukan Lebih cepat kayaknya ya Bulan Mei ya? Gak Bisa jadi Lanjut Rory Fitnah atau fakta Yes Kalau kamu itu sering sekali diomelin sama istri kamu Cisa Bukan karena kamu sok Kalau di luar tuh keliatannya masih single Tapi karena kamu kalau dandan itu lebih lama dari mana dia Karena semuanya harus matching dari atas sampai bawah Fitnah atau fakta? Fakta Fakta Ini berapa lama ini? Hari ini berapa lama? Berapa lama dandannya? Gue lebih lama karena Mandinya lama memang Bukan dandannya Mandinya lama Dia tuh harus perfect Semuanya dari atas sampai ujung kaki Oh gitu Mandinya sih Mandinya emang ada ritual Nyari-nyari Supaya gue nyari kostum sendiri Nggak disiapin sama dia Oh bom banget Mandiri kalau gue Oh iya Beda kali seleranya Oke Nggak disiapin Rosa dan pernah ingin menikah dengannya Fitnah atau fakta? Fitnah Fitnah tapi iya Fitnah Fitnah Gak cemburu sih Cuman ada perasaan gimana gitu Ruri Republik ingin menikahi Rosa Ini artikel tahun 2012 Itu sih ngarang Hah? Ini ngarang? Ngarang cuma bikin nggak ngerti Jadi hasilnya kamu ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa Serius Tiba-tiba nonggok berita ini Bener Serius? Banget Gitu? Tapi ngefans sama Rosa bener? Nggak ngefans sih Lagu-lagunya suka aja sih Kalau mencinta-cinta tau fans nggak? Oh ini ngefans banget gue Hai Tapi Cisah kamu pernah baca article itu? Pernah baca? Pernah Terus? Biasa aja sih Biasa aja? Iya karena kan aku tau dia seperti apa Oh Dia tau gue Dia tuh ngefans sama siapa sebenernya? Ngefans sama aku Bagus Cita si tata-tata fakta Bahwa saat ini kamu jual sepatu Baju pre-love kamu Katanya sih untuk disumbangkan Padahal sebenernya sebagian juga untuk membayar cicilan kamu yang sudah mulai mengejar ngejak Fakta atau fakta? Kalau cicilan masih ada tabungan Tetep dikejar tapi ya Masih ada tabungan Fitnah itu buat aku sebagian aku gaji buat pegawai ku Terus sebagian memang aku emang sumbangkan Aku mau beli masker untuk bagi-bagi Cuma kan masih produksi Produksi yang kan banyak Iya 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 Jadi lama Fitnah atau fakta lagi Rory Kamu Dengan gayamu yang kekinian ini Ternyata ada tipe laki-laki pengkoleksi batu akik Harganya sampai ratusan juta rupiah Fitnah atau fakta? Benah Fakta Jujur aja Itu dulu lagi musim ya Sekarang udah enggak Batu bacan-batu bacan gitu ya? Iya Dulu-dulu banget Paling mahal harganya berapa? Jujur aja Istrinya tau gak? 15-20 lah 15-20 juta Terus kemana tuh sekarang? Makasih kau bokap Oh gitu ya ampun Kamu gimana perasaan ketika dia koleksi batu? Teman-teman sahabat-sahabat gue Perasaanmu gimana ketika dia ada masa mengkoleksi batu akik gitu? Enggak apa-apa sih Itu hobinya dia mungkin yang baru Oh yang sekarang apa hobinya? Batu berlian Oh hobinya apa ya sekarang ya? Main sama anak-anak Oh so sweet Fitnah atau fakta Kalau selama pernikahan kalian itu belum terekspos di publik Kamu itu hampir jarang ikut manggung keluar kota Makanya kamu itu suka sebel Karena gak bisa ikut-ikut keluar manggung Dan jadi posesif banget sama suami Fitnah atau fakta sisa? Fitnah Tidak Kenapa? Iya kenapa? Kata cita-cita itu juga ya Kalau di panggung pernah ada yang ikut Kau pernah ada kompon Kau pernah ada kompon Kau pernah ada kompon Kau pernah ada kompon Bener? Bener Udah berapa kali yang ikut Tapi maksudnya kalau ikut itu Ketempat yang enak manggungnya Yang gak jauh gitu Aku pasti selalu diajakin Sering kan? Oh iya Kalau aku kan jauh terus ketemu Dia kan 7 jam perjalanan Kalau yang gitu aku gak di bawah Kasian juga kan Kalau gue udah biasa 7 jam 8 jam 3 jam Kalau dia gak siap Kalau langsung Bali oke lah Iya 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 Tapi gak pernah diajak ke panggung pasti Ditaruhnya di rumah Ini sering Nonton Nonton Kalau orang nanya Ini siapa? Ini siapa? Kau bilang Isidu gue Oh gitu Isidu gue? Oke kita lihat ini Ada daratan cewek-cewek yang pernah dikabarkan dekat sama Ruri Ini ada cerita apa sebenernya? Ratu Rizky Nabila Sintia Ivana Siti Badriah Ini kenapa? Udah menikah penyanyi dangdut ya? Ini gimana ceritanya sih pak? Bukan itu bukan penyanyi dangdut ya Li Oh bukan ya? Ibu tau gak ini Ibu pernah di dekosipi deket sama ini? Tau Tau dong Terus ada yang ingin di Waktu itu pernah Pernah di dekosipi deket sama ini Pernah ada yang ditanya gak? Apa yang maksudnya aku nanya Ini apa sih berita gitu? Enggak lah Soalnya udah pasti Yang pertama kasih tau Itu udah pasti Ruri udah pasti Kasih tau yang pertama sama aku Kalau misalkan nanti Katanya nanti dia di gosipin sama Si Inwan Kok kamu bisa tau? Nanti saya di gosipin lah ini? Sebelum di gosipin udah tau Bukan gosipin lah Bukan itu gimmick Gimick Oh gitu Ada gimmick di panggung Bahwa akan ini gitu Tapi itu bawa semua lah Itu kan yang tengah-tengah itu istrinya si Haiksa sekarang Istrinya siapa? Haiksa Ini tuh dulu tuh Sekarang tuh masih pasangan duet aku Oh Project duet Oh iya 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 Anaknya Bapak Doseh Udaya Oh kalau yang gini Nah ini anaknya Gak kenal Gak kenal Iya Gak kenal Tapi Tapi apa? Pernah di gosipin deket tapi gak kenal Nah kalau yang mau ya Siti Badri ya Apa sih? Pernah di gosipin deket sama Siti Badri Gosip mah iya kan Gosip mah iya Digosok makin oke ya Oh betul sekali Oke ada rumpian kata untuk all bintang tamu ya Kalau aku sebutin satu kata Sebutkan apa yang terbesit di benak ketika menyebutkan kata berikut Ketika mendengar kata berikut ini Semuanya ya Kata yang pertama adalah Oh disini Disitu disitu Kamu dulu Kalau mendengar kata berikut ini Ya jawab 30 detik ya 30 detik Tentang orang ini ya Kamu sendiri Tentang kata 30 detik harus habis Harus semua Jadi misalnya 30 detik apa 30 detik Misalnya Misalnya Fanny Fanny Karus gitu Dan waktu 30 detik kamu sebut perempuan Bawel Celewet Lamputnya panjang Ngomongin orang dulu gitu ya Oke ya Tau ya 30 detik kita mulai Dari sekarang Lu cinta luna Gak jelas Gak nyambung Gak tau tujuannya apa Gak ngerti ngapain Maksudnya apa Gak jelas Cari ribut Cari musuh Agak bego sih Apa lagi? Udah apa lagi? Oke Kayak kesel dari hati yang paling dalam Terus istri Kamu kesel juga gak? Agak emosi dikit ya Agak emosi Tau ceritanya Benar-benar Tenang pas Saya kipasin dulu Oke sekarang Cita-citata ya Oke kata untuk Cita-citata adalah Selamat berikut ini Jangan kemana Tetap di Rumpi Selamat menikmati Terima kasih.